Kiai Ali Maksum ini Kiai yang unik, sebagian orang mungkin menganggap eksentrik karena Kiai Ali ini oleh santri-santrinya, santri-santri Cik Bahali itu kalau nyapa bukan Kiai tapi Pak jadi ayah saya, paman-paman saya ini kalau menyebut Bahali itu Pak Ali bukan Kiai Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu salamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammadin Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala Nama Ba'ad yang mulia Syekhul Ma'had Guru saya, pengasuh jiwa saya Kiai Circis Ali Maksum Yang kami muliakan Kiai Sayyid Aqil Hussein Al-Menawar Kiai Idris Abdul Hamid Yang kami hormati Roi Suriah BWNU Yogyakarta Kiai Mas Oud Mas Duki Para Kiai yang hadir yang banyak sekali Para nyai juga yang tidak mungkin di absen satu-satu Ini karena yang hadir ini bukan hanya Kiai-Kiai Kerapyak saja Tapi Kiai-Kiai dari jaringan Kerapyak di seluruh Indonesia hadir di sini Sampai ke pokoknya semua yang merasa punya klaim kepada Mbak Ali semuanya hadir di sini Maka ada Guzaim Ahmad Sakir Ada Kiai Siabutin Ahmad Sakir Merasa ikut punya Kiai Ali Mempunakannya Para Masaih dan Asatif Pada pesantren Kerapyak Alhamdulillah Saya sendiri sebetulnya juga merasa punya klaim atas Mbak Ali Karena saya sudah ikut Mbak Ali sejak kanak-kanak di sini Sehingga Saya hampir-hampir merasa Atau gede rumangsa Menjadi bagian dari keluarga Kerapyak ini sendiri Alhamdulillah ini nekmat yang luar biasa Khusus untuk saya Maupun untuk semua Yang ikut merasakan Asar Barokah Dari Bondo Kerapyak ini Kiai yang unik Sebagian orang mungkin Menganggap eksentrik Karena Kiai Ali ini Oleh santri-santrinya Santri-santri Cik Bahali itu Kalau nyapa bukan Kiai Tapi Pak Jadi Ayah saya Paman-paman saya Ini kalau menyebut Mbak Ali itu Pak Ali Bukan Kiai Ali Dan ketika saya Ikut Mondo di Kerapyak ini Senior-senior semua Juga menyebut beliau dengan Pak Ali Bahkan Kiai Warsun misalnya Itu juga menyebut Mbak Ali dengan Pak Ali Sehingga memang agak unik Dimana-mana Kiai itu Ya Kiai Santrinya menyebut Kiai Romoyai, Mbak Yayai Ini Pak Ali Sampai-sampai Suatu ketika Diledek oleh kakek saya Kiai Bisri Mostofa Karena beliau berdua memang Sahabat yang sangat dekat Bahkan Sudah merasa seperti Saudara Karena saya sendiri menemukan catatan Dari kakek saya Kiai Bisri Mostofa Bahwa Ketika kakek saya Umur 8 tahun Diajak Haji Oleh Ayahnya Yaitu Haji Zainal Mostofa Bersama-sama dengan Ibu dan adik-adiknya Ada 4 orang Dan tepat ketika Hendak Kembali ke tanah air Menunggu Kapal berangkat Dijidah Dijidah Haji Zainal Mostofa yang sakit keras Dijidah Dan kemudian Dan kemudian wafat di Jidah Dan kemudian wafat di Cidah Sehingga Yang pulang tinggal janda Dengan 4 orang yatim Kakek saya Mbah 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 Maksum Mbah Maksum Mbah Maksum Dijidah Mbah Maksum Mbah Maksum Mbah Maksum Mbah Maksum Mbah Maksum kura dundang Kiai santri sampean ngundangnya pak kabeh Mbak Ali ya tenang saja jawabnya tapi santri kurakeh Mbak Ali karena emang dari dulu kerabya itu luar biasa nah saya coba cari kenapa Mbak Ali ini kok dipanggil pak karena saya kira cuma satu-satunya di pondok mana saja oh Guzaim ini pondok sauplek aja panggilannya Hadratusyeh disana itu lah ini Mbak Ali podok segitu besarnya kok panggilannya pak bukan Kiai setelah saya tanya sana tanya sini ternyata Mbak Ali itu dulu pernah jadi dosen IIN Sunan Kalijogo dan mahasiswa-mahasiswanya itu memang ya mungkin sebagian besar atau paling tidak banyak sekali yang juga mondok di kerapyak sehingga mondok di kerapyak kuliah yang ngajar di IIN dosennya Kiai Ali memang dipanggil pak sehingga semua manggil pak Ali karena dosen saya tidak tahu berapa lama tapi keterusan sampai ya seterusnya Mbak Ali itu panggilannya pak Ali bukan Kiai Ali masya Allah dan Kiai Ali memang beda dengan Kiai-Kiai yang lain saya tadi sebut unik atau eksentrik Kiai Ali itu mungkin satu-satunya Kiai yang tidak pernah hudeng-hudengan kalau bawa serban paling-paling disampirkan di kudak gitu tapi tidak pernah hudeng-hudengan bahkan sering kalau di majelis itu ya kopiahnya malah dicopot sambil terus kukur-kukur sambil menggaruk-garuk dan saya merasakan dalam bergaul dengan santri pun Mbak Ali itu sebetulnya sangat egaliter santri itu diperlakukan dengan sangat egaliter saya sendiri merasakan saya datang sebagai kanak-kanak saya baru umur 12-13 tahun tapi Mbak Ali itu memperlakukan saya nyaris seperti teman karena beliau seling memanggil saya untuk duduk di kamar beliau walaupun ya tidak disuruh apa-apa duduk saja dan karena saya sendiri ini waktu itu memang dasarnya takut sama Mbak Ali itu saya juga tidak berani ngomong sama Papa dulu itu sering saya dipanggil masuk ke kamar Mbak Ali duduk saja enggak ngapa-ngapain sampai sejam dua jam itu cukup sering hanya karena Mbak Ali mengatakan kepada saya kue wajib park karwaku mergo mbahmu bian park karwaku hanya itu saja sehingga saya sering duduk itu kan tapi saya melihat juga Mbak Ali dengan ya teman-teman yang lain bahkan yang lebih junior dengan saya itu juga sangat tegaliter tadi Kiai Muslim Nawawi menyebut perlunya sorogan matematika fisika dan lain-lain Kiai itu sudah kejadian dulu itu zaman saya itu jadi ada anak yang kebetulan memang kendel anaknya ini masih kanak-kanak baru los SD dipondokkan ke sini lalu sama Mbak Ali didaui kue nek barat subuh sorogan yole anak ini berani nanya sorogan ini ku nopo sorogan ini ku nopo sorogan ini ku nopo sorogan ini kue moco kitab ngarku dari Mbak Ali kitab ini ku nopo reformasinya memang gak paham sama sekali anak kitab ini ku ya buku lah buku ini pun nopo mungkin Mbak Ali ya mungkin sudah gak tahu gimana caranya ngomong sama anak kecil kayak begitu nah kebetulan anak ini sorogan di sebelah saya sebelah saya sorogan itu nah saya sedang sibuk baca kitab yang saya pakai sorogan itu cipun-cipun saya dengar di sebelah saya itu anak ini puluh buton menghasilkan aspal katanya saya kaget ini apa ini saya lirik ternyata dia itu bawa buku biografi kelas 1 SMP jadi ketika Mbak Ali juga coba senyum baca mungkin habis itu dipanggil lagi lalu baru disuruh ngaji kitab yang lain ditunjuk mungkin yang senior untuk nonton dan sebagainya tapi sudah kejadian itu ada paling enggak ada sorogan geografi itu sudah pernah sama Mbak Ali nah ini adalah untuk diboyong ke Kerapia pada Kerapia padahal Kerapia Ali ini sudah lama terkenal sebagai seorang alim yang brilian yang siapapun wah ini kalau Kerapia Muslim punya anak seperti Mbak Ali dulu sudah tidak mungkin dilepas Karena Gia Ali pada waktu itu Sudah dikenal Dimana-mana sebagai Seorang pemuda yang alim Yang sulit dicari Tandingnya Seandainya Mbak Ali Kok tidak diboyong di kerapyak Lasem itu sudah Gedenya sudah kayak kerapyak begini Nggak nyumplik kayak Pondoknya Guzaim itu Tapi Mbak Ali ditembung Dibawa ke kerapyak Dan diizinkan Nah ini membuat kita berpikir Kenapa pada waktu itu kerapyak Dalam hal ini Mbak Tullah Fandi Berpikir tentang Perlunya memboyong Mbak Ali ke kerapyak Kerapyak ini sebelumnya adalah Pondok yang dikenal sebagai Pusat Quran Giai Munawir ini adalah Giai Yang Sangat mencintai Quran Dan mengajarkan Quran Dan memang Bertahasus Untuk hanya mengajar Quran Giai Munawir Sehingga dulunya Pondok kerapyak itu Ya Ngajinya Quran Nah baru belakangan Ada santri Santri Yang sudah alim Tapi kemudian Mungkin memperdalam Quran juga Yang mondok di kerapyak ini Dan di kerapyak Sambil mengaji Quran kepada Mbak Munawir Mengajarkan berbagai macam Kitab Ilmu-ilmu yang lain Kepada santri-santri Yang ada di kerapyak ini Di antaranya adalah Giai Arwani Kudus Yang mondok disini Dan kemudian Mengajar berbagai macam kitab Kepada sesama santri Di kerapyak ini Tetapi jelas bahwa Giai Arwani ini Disini mondok Dan akan tiba waktunya Beliau Harus kembali Keputus Nah sementara mungkin Kemudian Para masyik kerapyak Khususnya Mbak Abdullah Afan ini Berpikir Diperlukan Ada orang Yang Mukim di kerapyak Secara permanen Dan mengajarkan Berbagai macam ilmu Selain Quran Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Ini Adalah pemikiran Yang sangat fundamental Yang sangat fundamental Dari para Masayih kita Yaitu bahwa Para masyik ini Memandang Quran ini Harus bisa Berfungsi Bukan hanya Sebagai Kiro'ah Dan sum'ah Tetapi harus Berfungsi Sebagai imam Karena Nah untuk Untuk memahami Quran ini Kemudian Diputuhkan Ilmu Berbagai macam Ilmu Yang lain Ilmu tentang Bahasa Ilmu tentang Tafsir Ilmu tentang Sunnah Hadis Sunnah Rasulullah Muhammad Dan sebagainya Ilmu syariat Dan lain sebagainya Ini sebagai Wasilah Untuk Menjadikan Quran Sebagai Imam Maka Kehadiran Mbah Ali Di pondok Kerapya ini Adalah Sebagai Tunggak Untuk Mengupayakan Agar Di Kerapya ini Berlangsung Secara Permanen Upaya Untuk Mengajarkan Quran Bukan Bukan Hanya Sebagai Kiroah Dan Subah Saja Tetapi Sebagai Imam Karena Dipahami Melalui Pendekatan Berbagai Macam Ilmu Saya Kira Pemikiran Ini Cara Berpikir Ini Ini Memang Juga Sesuai Dengan Kecenderungan Cara Berpikir Kek Ali Maksum Sejak Lama Kemarin Saya Mendapat Riwayat Dari Nyai Daru Faidah Bahwa Kek Ali Ketika Mondok Di Termas Beliau Juga Yang Menginisiasi Mengusulkan Dan Menginisiasi Dilaksanakannya Sistem Madrasah Berkelas Kelas Di Mondok Termas Itu Berarti Bahwa Kek Ali Ini Berpikir Jauh Kedepan Bagaimana Melakukan Transformasi Penyempurnaan Sistem Pengajaran Pendidikan Di pesantren Ini Menjadi Lebih Baik Dan Rupanya Saya Punya Zon Yang Saat Kuat Bahwa Cara Berpikir Untuk Menjangkau Masa Depan Yang Jauh Ini Ini Bukan Hanya Soal Pandangan Intelektual Dari Seorang Kek Ali Ma'zum Tetapi Sudah Menjadi Giroh Ruhaniah Dari Beri Sehingga Berbagai Macam Hal Yang Beliau Lakukan Di Kerabda Ini Nyaris Semuanya Mencerminkan Giroh Untuk Menangkap Masa Depan Itu Dan Bukan Hanya Itu Asar Dari Kehadiran Peran Kiali Ma'zum Kita Bisa Lihat Jejak Dari Peran Kiali Ma'zum Ini Sugu-sugu Telah Meletakkan Pondasi Yang Kuat Sekali Bagi Masa Depan Yang Jauh Bukan Hanya Untuk Dunia Pesantren Tetapi Juga Untuk Nahdotul Ulama Bapak Bapak Sekalian Saya Ormati Kia Abdurrahman Wahid Kita Kenal Semua Orang Melihat Beliau Sebagai Pembaharu Di Lingkungan Nahdotul Ulama Dan Beliau Melakukan Pergulatan Yang Keras Sekali Yang Berat Sekali Untuk Menggulirkan Agenda Agenda Pembaharuan Yang Beliau Berjuangkan Banyak Orang Melihat Bahwa Kia Abdurrahman Wahid Atau Gusdur Layarham Ini Beliau Berjuang Sendirian Single Fighter Tetapi Yang Luput Dari Perhatian Banyak Orang Bapak Ibu Sekalian Yang Serumati Bahwa Gusdur Itu Santrinya Kia Ali Maksum Dan Bahwa Di Era Kepemimpinan Gusdur Mayoritas Sebagian Besar Kepemimpinan Nah Tetap Lama Di Semua Tingkatan Saya Cukup Memahami Ini Karena Ayah Saya Paman Saya Juga Ada Di Antara Generasi Kepemimpinan Ini Sebagian Besar Dari Jajaran Kepemimpinan NU Berbagai Tingkatan Didominasi Oleh Santri Santrinya Kiai Ali Maksum Dan Saya Yakin Mereka Inilah Menjadi Tulang Punggung Penyangga Perjuangan Kiai Abdurrahman Wahid Di Dalam Nahdutul Lama Sehingga Ketika Menjelang Muktamar Di Kerapyak Yang Ke 27 Maaf Muktamar Ke 28 Di Kerapyak Tahun 1989 Waktu itu Orang-orang Jakarta Sudah Rame Mengatakan Gustur Habis Gustur Pasti Akan Rontok Dari Kewimpinan NU Semua orang Mengatakan Begitu Tetapi Apa yang Terjadi Ketika Muktamar Dikilar Disini Gustur Terpilih Kembali Secara Aklamasi Saya Berkeyakinan Ini Karena Sebagian Besar Jajaran Kepemimpinan NU Didominasi Oleh Santri-santrinya Kiai Alimaksum Dan Semua orang Mempunyai Pemikiran Pada waktu itu Bahwa Muktamar Dikerapyak Itu Adalah Muktamar Yang Mungkin Terakhir Yang Ditunggui Sendiri Secara Pribadi Oleh Kiai Alimaksum Nah Bapak Ibu Sekalian Maka Saya Ingin Katakan Bahwa Segala Kemajuan Yang Yang Dicapai Oleh Nandatul Alamak Hari Ini Dan Di Masa Depan Ini Semua Saya Yakin Merupakan Atar Barokah Dari Perjuangan Hadratus Sheikh Kiai Alimaksum Kita 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 Semua Bukan Hanya Santri Santri Yang Mengaji Langsung Kepada Beliau Dan Kepada Duruyah Beliau Tapi Seluruh Warga Nahdutul Ulama Berhutang Barokah Raksasa Yang Diwariskan Oleh Kiai Alimaksum Saya Atas Nama Pengurus Besar Nahdutul Ulama Atas Nama Jama'iyah Nahdutul Ulama Mengajak Kita Semua Seluruh Warga Nahdutul Ulama Untuk Memohon Kepada Allah Subhanallah Semoga Barokah Dari Kiai Alimaksum Barokah Dari Kiai Alimaksum Barokah Dari Pondok Kerapia Ini Terus Terpelihara Terus Memberikan Terus Menjadi Anugrah Suluh Bagi Nahdutul Ulama Ini Hingga Akhir Zaman Bapak Ibu Sekalian Saya Ucapkan Selamat Kepada Para Santri Yang Hari Ini Menghatamkan Quran Dan Juga Kepada Para Wali Santri Atas Keberhasilan Putra-putranya Ini Adalah Satu Tunggak Dari Perjalanan Panjang Pergulatan Dari putra-putra Bapak Ibu Sekalian Perjuangan Untuk Mendidik Putra-putri Bapak Ibu Sekalian Agar Menjadi Orang Orang-orang Yang Salih Yang Salihah Yang Anfa Lindas Terima kasih Wallahul mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Prima Quar Tunggak 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 Tunggak